Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 24. Ya, nona coh telah menuturkan segala sesuatu kepada kami. Suhu juga menanyakan beberapa hal, yang ia anggap mencurigakan, mendengar itu. Siapak berpikir, memang di dalam peristiwa Pekhobun itu mesti ada sesuatu yang tersembunyi. Entah apa saja yang kakakku ceritakan. Dapatkah aku tanyakan itu kepada nona ini hanya sejenak si anak muda merasa ragu, segera ia bertanya, nona, apa saja kata kakakku itu dari pertanyaan-pertanyaan suhu, sebagian besar nona coh tidak dapat jawab, menerangkan nona hoan. Sepergenya kakakku itu, apa saja kata hoan loo ciam poe kepada nona suhu pernah memberitahukan aku bahwa peristiwa Pekhobun itu merupakan pengorbanan dari suatu rencana besar, bahwa 9 pe besar beserta 4 bun, 3 we dan 2 pang, semuanya telah dipermainkan hingga mereka sudah melakukan kecerobohan, tapi 100 lebih jiwa orang Pekhobun itu bukan kurban-kurban percuma-cuma. Apakah artinya kata-kata itu, nona menegasi siau Pekhobun? Heran. Mendengar itu, si anak muda berpikir. Kalau begini, biar hoan loo ciam poe mempunyai pandangan yang luas, pandangannya itu cocok dengan pandangan sukei tai su. Nona itu pasti mengetahi lebih banyak lagi, maka ia lalu menanya lagi. Bagaimana bisa terjadi demikian, nona suhu mengatakan pada kami bahwa orang yang menulis surat buat si nona adalah seorang gagah yang berhati tawar, yang tidak suka memperhatikan urusan rimba persilatan, kalau toh ia telah menulis surat untuk nona itu adalah di luar kebiasaannya, bahwa itu disebabkan akhirnya dia masih tertarik urusan rimba persilatan itu siau pemengangguk. Oh, kiranya begitu, katanya. Suhu juga mengatakan bahwa orang yang menulis surat itu berkepandaian silat sangat tinggi, si nona melanjutkan keterangannya, bahwa dia termasuk orang nomor satu dalam dunia rimba persilatan. Kata suhu, dengan menolak si nona, maka orang itu pasti akan menerimanya dan akan mengajarnya ilmu silat, bahwa meskipun suhu menolak, nona itu tidak bakal terlantar hidupnya. Dengan begitu, nona, segala sesuatu telah berada di dalam terkaan Hoan Lo Ociampue Hoan Soatkun mengangguk. Begitulah kiranya, katanya. Suhu pula telah memberitahukan kami bahwa kelak di belakang hari kami harus membantu sungguh-sungguh kepada kamu untuk membalaskan dendam kesumat keluargamu. Siaw Pek merangkap kedua tangannya, memberi hormat. Nona, dengan ini terlebih dahulu aku mengaturkan banyak terima kasih, katanya. Nona itu tersenyum, akan tetapi pada wajahnya nampak kedukaan. Hanya, katanya agak masgul. Selama belasan tahun dari hidup kami, kami berdua bersaudara, kecuali dengan suhu, belum pernah kami berurusan dengan lain orang siapa juga, sedangkan ilmu silat kami sangat tidak berarti, karena itu aku tidak tahu dengan care bagaimana kami dapat membantu pada kau Kongcu. Nona itu membahasakan, Kongcu kepada si anak muda. Itulah kata-kata cuan muda yang terhormat, yang mirip dengan Anda. Itulah bukannya soal, Nona? Banli yang campur bicara. Memang kakak Hoan tidak lihai ilmu silatnya akan tetapi kepintarannya luar biasa, dia pandai ilmu pedang, dia juga berpandangan luas, dia dapat menerka-nerka melebih lain-lain orang. Sekarang ini urusan rimba persilatan sangat rumit, urusan tidak dapat dibereskan melulu dengan mengandalkan ilmu silat saja, soat kun menghala nafas perlahan. Semasa hidupnya suhu, sering suhu menganjurkan, membesarkan hati kami, katanya. Pernah suhu berkata, kalau setelah enam tahun suhu kemari, maka bencana dunia Kangow akan sudah menjadi kenyataan. Maka setelah itu, walaupun cukat kongbeng hidup pula, atau tiul yang bangkit kembali, bencana itu sudah tidak terhindarkan lagi. Jadi, sekarang ini, nona bertanya sengsupuan yang sangat tertarik perhatiannya. Batas waktu enam tahun itu sudah lewat atau belum-belum. Sejak suhu meninggal dunia, tiga tahun baru berlalu. Maka itu kedatangan Cokongcu sekarang ini belumlah terlambat, jago tua itu bernapas lega. Dia agaknya menaruh kepercayaan sangat besar kepada Hoan Tiong Beng, sahabat karibnya itu. Lalu ia memandang anak muda. Saudara Cokong, katanya jikalau pertemuan kita terlambat tiga tahun, jikalau bukannya peristiwa Pek Halbun telah membangkitkan rasa tidak puasku, bukan bencana besar kaum Kangow itu telah berwujud rupadah karenakan kita siau Pek, dan dua saudaranya kagum mendengar kata-kata si jago tua itu. Nyata dia sangat memperhatikan dunia Kangow, atau rimba persilatan, jelas hatinya sangat mulia. Semasa Cokongcu belum datang, sebenarnya kami telah mengharap-harapkannya, berkata pula Soat Kun, yang bicara dengan sejujurnya. Suhu telah memesan, selewatnya enam tahun, kalau Kongcu tidak datang, kami harus pergi ke sebuah gunung yang sunyi, untuk kami tinggal dengan aman dan damai, agar tak usah kami mencampuri lagi dunia rimba persilatan. Akan tetapi sekarang, setelah kau datang, loo ciam poe sekalian, hati kami justru menjadi tidak tenang, siau peheran. Kenapa begitu, nona tanya dia. Banyak untuk dikatakan, Kongcu, sahut si nona itu. Kami satu tak dapat melihat, satu pula tak dapat bicara, sudah bercacat, tubuh kami pun lemah, karena itu, apakah yang dapat kami perbuat untuk membantu Kongcu? Ia menghela nafas akan tetapi ia lalu menambahkan, tapi Suhu telah memesan, tak dapat pesan itu ditentang. Maka itu terpaksa kami si orang-orang bercacat mesti turut Kongcu sekalian untuk memasuki dunia Kang Ong, keluarganya kamu, nona-nona, adalah pengharapan kami, berkata Ban Liang, sekarang ini keadaan sangat genting. Ceng Gie Lujang telah menutup mata. Ong Kiam dan Patu sudah sembunyi, sebaliknya Siang Oke muncul di lain pihak 18 partai persilatan sejak mereka menyerbu Pek Itupi, sifatnya telah berubah menuju keburukan. Yang lebih hebat lagi, sekarang pun muncul seorang dengan kepandayan sebagai Ceng Gie Lujang itu, yang pandai ilmu pengobatan, yang menempatkan diri di tanah belukar, Agaknya dia mempunyai suatu rencana besar. Nampaknya tak salah penglihatan kakak Hoan bahwa dunia Kang Ong bakal mengalami perubahan, atau kejadian yang maha besar, maha dasyat. Nampaknya rencana besar itu sedang berlangsung, loo ciam poe, tahukah kau siapa biang kelah di bahaya dan di mana mulai munculnya si nona tanya. Sulit untuk menjelaskan, nona. Orang tuanya dapat merasakan tapi tak dapat merabah. Inilah mungkin sebabnya kenapa kakak Hoan menghendaki kamu memunculkan diri, Nona Hoan Soatkun berpikir sejenak, segera ia berkata, baiklah sekarang silahkan loo ciam poe sekalian berdiam di rumahku ini barang tiga hari itu, kita akan berangkat bersama Ban Li yang heran tak dapat segera berangkat. Nona-nona masih mempunyai urusan apakah tanyanya. Bersama adikku ini, hendak aku pergi ke kuburan Suhau, menjawab si nona. Di sana kami hendak berdiam selama tiga hari, ia berhenti sedikit, baru ia meneruskan, selama tiga hari itu saudara KHO dapat sekalian beristirahat memelihara lukanya. Nona, lukaku telah sembuh, berkata si polos aku rasa, obat pun tak usah aku makan lagi, tak dapat, saudara, mencegah si nona. Tanpa makan obat, racun di dalam tubuhmu tidak bakal lenyap seluruhnya, selang sepuluh atau dua puluh tahun nanti lukamu kan kambuh KHO Kong terkejut, terus ia membungkam Soatkun menghela nafas. Siapa suka menolong aku mencatat resep tanyanya. Silahkan sebut nona menjawab si opet. Nona itu menyebutkan nama-nama obat berikut nimbangan berat tentengnya, dan si anak muda mencatat semuanya. Setelah itu, si nona memegang dan melepaskan tangan kanan Soat Gie, seng adik itu lalu pergi ke dalam, untuk kembali di dalam tempo pendek dengan membawa satu bungkusan kecil. Dia terus menghampiri kakaknya. Sekembali adik itu, Soatkun berkata pula, jikalau aku tak keliru, setelah kami berdua meninggalkan rumah ini, mesti ada orang-orang rimba persilatan yang datang menyerang pula kemari oleh karena itu baik-baiklah cuan-cuan melayani mereka itu, Tentang ini jangan nona pikirkan, kata ban liang. Di dalam telah tersedia pembaringan berikut segala perlengkapannya, berkata pula si nona. Juga sudah disiapkan barang makanan untuk tiga hari. Selama tiga hari itu, baik-baiklah loo ciam poe sekalian berjaga-jaga. Nah kami pergi, perlukah kami mengantar kau? Tanya ban liang. Tak usah. Terima kasih berkata begitu, si nona lalu menarik tangan adiknya diajak pergi. Oe yang mengawasi mereka keluar, baru ia pergi mengambil pedang siau pek, setelah kembali pada kawannya, ia berbisik pada ban liang. Loo ciam poe, ada satu hal yang membuatku merasa sulit, apakah itu tanya si jago tua, heran. Tentang nona-nona hoan itu. Nona yang bisu masih tidak apa, tetapi bagaimana dengan yang tak dapat melihat itu, sedangkan ilmu silatnya lumayan saja jikalau kita mengajak mereka berdua merantau bersama, bukankah itu berarti kita mesti berbareng menjaga mereka? Tidakkah itu menyulitkan kau benar, adik, akan tetapi aku percaya hal itu telah dipikirkan oleh almarhum kakak hoan, Oe yang berdiam. Ia melihat ban liang mempunyai kepercayaan penuh. Meski demikian, di hatinya ia berpikir, nona tunanitra itu benar pintar tapi ilmu silatnya belum cukup untuk membela diri. Dan bagaimana dengan si nona bisu? Entahlah. Sungguh suatu pemikiran akan mengajak-ajak kedua nona itu merantau tak ketentuan. Mereka cantik luar biasa, tapi mereka juga bercacat masing-masing, Tidakkah itu membahayakan mereka bagaimana kita harus memecah diri untuk melindungi mereka itu? Siapak berpendapat serupa dengan Oe yang, Ia khawatir dan bingung memikirkan keselamatan nona-nona itu, tapi ban liang berketetapan hati, maka ia pun mesti percaya jago tua itu. Meski begitu, toh ia masih berpikir juga. Selanjutnya kita akan berada bersama-sama kedua nona itu, itu artinya kita semua setiap hari bakal berada di antara gelombang daishat. Bagaimana andai kata nona-nona itu tidak dapat melindungi dirinya? Bukankah itu berarti salah perhitungan, karena masing-masing berpikir, ruang rumah itu menjadi sunyi sekali. Barulah lewat sesaat ban liang yang memecah kesunyian. Katanya menurut dugaanku, malam ini pastilah ada musuh yang datang menyerbu. Kita berempat namun harus dihitung tiga. Suadara KHO mesti beristirahat, syukur kedua nona sudah pindah dari sini, kalau tidak, salah satu dari kita mesti istimewa melindungi dirinya, ban liang mengangguk, satu hal kita harus pikirkan, katanya musuh telah mengalami kekalahan, jikalau mereka datang pula mesti mereka telah mengatur suatu rencana, benar begitu. Habis lo ociampuai memikir daya apa dayanya telah kupikir hanya masih belum sempurna, sahut si orang tua. Siapa yang berdiam sejak tadi, mendadak turut bicara. Katanya, satu kesukaran lagi ialah kita terang mereka gelap. Maka itu, tak selayaknya kita mengandalkan daya keras lawan keras saja. Menurut aku, baiklah kita lawan mereka dengan care, terbuka yaitu kita berkumpul di tepi pengempang sana, si orang tua tersenyum. Saudara KHO, kita telah menyaksikan ilmu pedang dan ilmu golokmu, katanya. Maka kita percaya kau telah mewariskan kesempurnaan kepandayan Tian Kiam dan Patu, hingga selanjutnya, kita sangat mengandalkan kepandayanmu itu. Hanya mengenai keadaan kita sekarang, aku masih tetap percaya juga pada almarhum sahabat karibku itu. Aku percaya dia telah mewariskan suatu daya upaya, dan nona-nona itu pasti akan berhasil membantumu menghindari bencana rimba persilatan sekalian membereskan sakit hati keluargamu. Sekarang, saudara, kau perlu berlaku sabar OE yang tidak dapat menenangkan diri seluruhnya. Dia berkata, nona-nona itu muda dan belum berpengalaman, mereka juga bercacat, maka itu, sekalipun benar mereka sudah berhasil mewariskan kepandayan guru mereka, mereka tak dapat dibandingkan dengan Hoan Lo Ociam Pue sendiri, Ban Li yang mengelak sejenak. Tunggu, katanya kemudian. Aku akan ke dalam, untuk melihat kedua nona sudah mengatur sesuatu atau belum, OE yang melengak. Dia heran. Tak mungkin, katanya, tertawa hambar. Ban Li yang tidak berkata apa-apa lagi, ia masuk ke dalam. Tidak lama ia sudah keluar pula, kalau tadi wajahnya suram, sekarang terang benderang, ramai. Benar dugaanku serunya. Kedua nona sudah menalangi kita mengatur daya untuk menghadapi lawan siorang si OE tercengang. Benarkah dia menegaskan? Kapan loohu pernah mendusta, saudara kecil masih si anak muda ragu-ragu. Bagaimanakah Kher bertahan itu? Tanya dia. Ban Li yang merogoh sakunya, mengeluarkan sepucuk surat. Caranya bertahan ada di dalam surat ini siorang tua meletakkan sampulnya, dan OE yang mendekati, melihatnya. Tiga jalan untuk menangkis serangan, demikian tertulis tegas di atas sampul itu, dan tulisannya halus dan bagus. Ban Li yang membuka sampul, mengeluarkan isinya, lalu membebernya. Di atas itu terbaca tulisan ini, kami berdua saudara menduga bahwa malam ini bakal ada musuh datang menyerbu. Cuan-cuan berempat berkepandaian tinggi akan tetapi menurut hemat kami tak usah. Cuan-cuan menggunakan kekerasan menentangnya di sini ada tiga jalan untuk menghadapi mereka, silakan pilih satu di antaranya, OE yang kagum dan heran. Ia menghela nafas. Seorang muda yang belum pernah menjelajahi dunia Kang Ou dapat mengetahui kebusukan kaum Kang Ou, sungguh luar biasa benarkah kepandaian itu di depan hanya dalam kitab-kitab saja katanya. Ban Li yang tertawa. Inilah keandahan dunia ujarnya. Ada orang pandai tapi cuma pandai surat dan bicara kalau menghadapi kenyataan, dia tidak berdaya. Di lain pihak ada orang-orang lemah sebagai nona-nona ini. Aku ingat pernah kakak Hoan mengatakan kepadaku, bahwa orang terpelajar tanpa kenyataan lebih baik menjadi orang tani saja itulah benar. Ban Lo Ocian Pue, Siao Pek turut bicara. Kakak Hoan itu bukan hanya pandai surat tapi juga pandai bekeja, berkata siorang tua kalau dia bekerja dengan negara, dia bisa menjadi Panglima Perang atau Perdana Menteri yang akan membuat negara aman sentosa dan rakyat hidup makmur dan beruntung. Ia menengadah ke langit lalu ia menambahkan, kalau dia diberi kesempatan mengepalai dunia rimba persilatan, pasti lenyaplah segala kejahatan dan kebusukan. Maka itu sayang sekali, di atas dia tidak dikenal kepala pemerintah, di bawah dia tidak ditunjang kaum rimba persilatan, hingga sia-sia belaka semua kepintaran dan kepandainya itu, Siao Pek kagum mentengar kata-kata kawannya ini, sendirinya ia mengagumi pula Tiong Beng. Ban Li yang memandang ketiga kawannya itu. Semoga kita dapat mengharapkan sepenuhnya bantuan nona-nona itu katanya. Hasilnya nona-nona itu akan memuaskan arwah kakak Hoan di dunia baka, OE yang melongo keluar, melihat cuaca. Lo Ociampoe, bagaimana tentang ilmu pengobatan Hoan Lo Ociampoe itu ia tanya. Yang nomor satu di seluruh negara, kalau begitu, dapatkah Hoan Lo Ociampoe mengetahui sebab-musabab dari gago dan butanya kedua nona-nona itu? Menurut pengelihatanku, kedua nona itu tidak ada tanda-tandanya menjadi bercacat, kau benar, saudara kecil. Tak selayaknya kakak beradik itu bercacat. Kalau mereka mulus, semua wanita cantik di kolong langit ini akan memandang suam kepada mereka, si Yau Pak ngelamun maka juga ia berkata, mungkinkah disebabkan nona-nona itu terlalu cantik maka mereka menjadi bercacat. Itulah tak mungkin kata K.H.O. Kong, tak adil kalau begitu dan si orang tua tersenyum. Ingatlah ada waktu terang jernih ada saatnya mendungguram bukan bulan biasa bundar dan bersisir? Di mana ada kecantikan yang sempurna sudah lah O.E.Y. yang menyelah. Hari sudah tidak siang lagi, mari kita memilih siasat. Ban Li yang menurut, maka ia membeber pula kertasnya, untuk membaca, tipu daya yang kesatu, aturlah jebakan. Kalau malam ini musuh datang, pasti mereka datang dengan tenaga penuh. Meskipun kalian berempat gagah perkasa, akan tetapi tak usah kalian mengadu kekuaran. Baiklah kamu mementang pintu lebar-lebar dan menyalakan lilin terang dua untuk menggertak mereka agar hatinya gentar, agar mereka ragu dua. Di samping itu, di atas gunung, siapkanlah banyak batu, letakkan dan tumpuk secara kacau. Selama itu tuan-tuan boleh beristirahat di suatu tempat yang sunyi. Aku pun telah mengatur perangkap di dalam kamar, jikalau musuh merusak kamarku itu, mereka bakal mendapat bagiannya, bagus kata K.H. Okong tertawa. Tapi mendadak dia melihat sekitarnya dengan mata membelalak, eh, di mana dipasangnya perangkap itu mari kita lihat tipu daya yang kedua, berkata O.E.Y. Eng. Mereka lalu melihat bersama, tipu daya yang kedua, tolak musuh dengan api. Di dalam laci mejaku ada tersimpan obat peledak buatan suhau, ambillah itu untuk dipendam di beberapa pojok di dalam kamar, juga di luar di antara gombolan rumput dan di bawah pohon di tepi empang. Sembunyikanlah sumbuya di dalam tanah, siap untuk disulut, tipu ini baik hanya sayang, rumah ini bakal musnah, kata O.E.Y. Eng. Mari kita lihat dahulu yang nomor tiga berkata Ban Liang. Mereka melihat pula, tipu daya yang ketiga, memasang jaring menangkap burung gereja, namanya saja sudah luar biasa kata Ban Liang. Sungguh Hoan Lo O.C.E.M.P.E.L.I. Yahai sekali memuji Siao Pek, lebih-lebih karena ia berhasil mewariskan kepandainya itu kepada kedua muridnya yang bercacat ini, Ban Liang senang mendengar sahabatnya dipuji, ia tertawa. Nah, sekarang taulah kamu bahwa aku si tua tidak mendusta katanya. Kecantikan kedua nona saja telah membuktikan kecerdasannya K.H. Okong turut berkata, mari kita lihat bagaimana caranya jaring diatur Ban Liang tertawa pula. Kembali mereka membaca, keadaan tubuh suhu berbatas, tak dapat ia meyakinkan ilmu silat hingga mahir, maka itu ia menukar haluan, ia mempelajari ilmu surat dan lainnya, seperti melukis dan mengukir. Pernah suhu mengukir dua potong batu kemala menjadi dua boneka cantik, yang dalamnya kosong, lalu di dalamnya disembunyikan semacam obat, asal disulut, obat itu merupakan asap yang bisanya lusup masuk ke dalam telinga. Asap itu demikian halus, hingga sulit untuk dilihat dengan mata. Yang jelas si Allah tersiarnya baunya yang harum. Untuk mengelabui orang, baiklah cari setabung bunga yang harum ditaruh di dalam kamar. Asap itu mengandung racun yang keras, siapa terkena, meskipun sedikit, akan roboh pingsan. Selama itu tuan-tuan boleh menyembunyikan diri di dalam kamar, di kolong meja dan lainnya, baik untuk turun tangan atau menonton saja. Di dalam sepuluh musuh, tujuh atau delapan pasti akan roboh sendirinya. Cuma, mengandal asap ini, terserah kepada tuan-tuan, apakah tuan dua sudi, bagaimana, eh tanya K.H. Okong. Jika kita bersembunyi di dalam kamar, bukankah kita sendiri yang paling dahulu akan terkena racun dan pingsan? Bukankah justru kita yang ditawan musuh sabar saudara? Terus baka dahulu, K.H. Okong menurut, ia membaca pula, patung kemala itu disimpan di dalam sebuah kotak. Suhu menyimpan itu di dalam dinding belakang tempat abunya. Di dalam kotak itu terdapat juga sebutir pil jikalau tuan-tuan menelan obat itu, kalian akan bebas dari serangan asap yang beracun itu, habis membaca. Ban Liang mengawasi siopet. Nah, yang mana yang kau pilih? Tanyanya. Jikalau aku pilih yang terakhir, O.I. Y. Eng menjawab lebih dulu, dengan menawan mereka hidup dua, bisa kita mengorek keterangan dari mulut mereka tentang diri mereka itu. Kita pun dapat melindungi keutuhan rumah ini, aku pun setuju, walaupun care ini kurang bersifat laki-laki, kata siopet, mengandaikan obat, bukan tenaga, bukanlah care laki-laki sejati, demikian anggapan bangsa Kung Fu atau Eng Chiong Buriman dan orang gagah. Bagaimana andai kata obat itu sudah hilang tenaga kekuatannya sebab telah tersimpan lama K.H. Okong memperingatkan. Apakah itu bukan berarti kegagalan? Aku percaya surat ini bukan ditulis sejak lama, bahkan si Nona pasti sudah memeriksa obat diusnya itu, berkata siopet, Mari kita lihat dahulu boneka Kemala itu, O.E.Y. yang menyarankan. Benar Ban Liang akur. Mari ia pun bertindak cepat ke meja abu. Ketika ia menggeser Hiolo, tempat abu, di belakangnya ada semacam knop kecil, ia memegang knop itu, terus memutarnya ke kanan dua kali. Mendadak terbukalah sebuah lubang pada dinding. Di dalam situ tampak sebuah kotak, dengan berhati-hati. Ban Liang menarik keluar kotak itu. Ia tutup pula pintu rahasia dan mengembalikan Hiolo pada tempatnya, baru ia membuka tutup kotaknya. Melihat isi kotak, keempat orang itu kagum sekali. Di situ tampak sepasang boneka Kemala, yang indah, yang mirip dengan orang hidup. Setelah diteliti, kedua boneka mirip dengan Soat Kun dan Soat Gie. Ban Liang mengangkat satu boneka, untuk diputar balik satu kali, benarlah perut boneka itu kosong dan dari situ molos keluar sesuatu yang mirip Hiyo, yang panjangnya kira-kira tiga dim, yang besarnya seperti kelingking. Inilah pasti obat lius itu, kata Oe Ye Eng. Tidak salah, Ban Liang membenarkan. Ia berdiam sedetik, lalu ia menambahkan, melihat boneka ini, yang begini indah buatannya. Aku jadi ingat kepada sahabatku itu. Aku khawatir, apakah yang dikhawatirkan itu? Lo Oe Ye Mpuee tanya siopet. Boneka ini bukan saja indah, menjawab Ban Liang. Siapa memegang Kemala ini? Dia merasai hawa hangat. Inilah bukti bahwa Kemala bukan sembarang Kemala. Sahabatku itu sangat menyayangi waktu, tak mau ia menyianyiakannya, maka itu, boneka ini tentunya ia buat semenjak lama. Aku percaya, boneka dibuat bukan melulu guna memuaskan mata. Sekarang Kemala ini dikeluarkan, guna melawan musuh, kalau sampai pecah, apakah tak sayang? Jangan khawatir, Lo Oe Ye Mpuee, kata K.H. Oe Kong. Kita taruh di tempat yang tinggi, tapi musuh pasti bukan semelarang musuh, sedangkan rumah ini tingginya cuma setombak lebih, habis, bagaimana pikiran Lo Oe Ciam Puee tanya siopet, aku masih bersangsi, kalau begitu, kita berhati-hati saja berkata Oe Ye Eng. Mungkin kedua nona telah memikir juga, kata Ban Liang kemudian. Mereka mengambil keputusan memakai tipu yang nomor tiga itu. Selagi bersiap, si jago tua memesan agar kawan-kawannya berhati-hati menyentuh segala sesuatu di rumah itu. Soat Kun telah mengatakan bahwa dia telah memasang perangkap. Sekarang ini semua orang menaruh kepercayaan besar kepada kedua nona itu, maka itu, pesan si jago tua pun segera diperhatikan. Mereka lalu mengatur. Ketika mereka selesai, matahari sudah turun di barat. Siopet akan bersembunyi di kolong meja dengan dihalingi dua tumpuk kayu bakar. K.H. Okong diminta bersembunyi di atas pengelari di mana ada tempat buat satu orang. Dari atas pun orang mudah melihat ke seluruh ruang. Hanya saudara itu dipesan mesti berhati-hati, jangan berkelisik, jangan membuka suara. Cuma dari atas pengelari agak sukar turun tangan, dikir R. E. Y. Eng. Ia justru diminta bersembunyi di dalam kamar, maka itu ia terus masuk ke dalam, untuk memeriksa, memilih tempat sembunyinya. Sambil menanti waktu, mari kita beristirahat, mengajak Ban Li yang habis dia mengatur diri itu. Siopet semua menurut. Maka berdiamlah mereka semua, hingga rumah menjadi sunyi sekali. Malam tiba dengan cepat, dan kini keadaan menjadi gelap gulita suara yang terdengar cuma hembusan angin malam kepada rumah atap itu. Ban Li yang menyulut lilin. Habis menutup jendela, dia masuk ke dalam kamar, untuk duduk bersila di atas pembaringan, guna beristirahat sambil menanti musuh. Malam yang gelap dan sunyi kemudian terganggu oleh satu bentakan keras dari luar rumah, jikalau ada manusia hidup di dalam rumah ini lekas keluar siopet semua menutup mulut. Awas kamu terdengar pula suara di luar itu. Kalau tuan besarmu gusar, akan aku bakar gubuk kamu ini tetap tidak ada jawaban. Agaknya orang di luar itu habis sabar. Tidak lama, segera terdengar suara menjeblaknya pintu, yang telah orang tendang terpentang. Dengan terbukanya pintu, angin menghembus masuk juga sesosok tubuh orang, yang digantung di pintu bergoyang-goyang Ban Li yang menaruh api di tempat yang tak tersampaikan angin, maka apinya itu tidak padam, hingga seluruh ruang takmpak nyata. Siopet di kolong meja sebaliknya bisa melihat tegas ke arah pintu. Di ambang pintu tampak berdiri seorang laki-laki lebih kurang 40 tahun. Dia bertubuh besar, dan danannya singsat, tangannya mencekal sebatang golok. Dia berdiri dan mengawasi tubuh yang tergantung itu, rupanya dia sangat terpengaruh. Yang tergantung itu, orang mati atau orang hidup terdengar pertanyaan dari luar, dari orang lain. Orang yang berdiri di ambang pintu itu menjawab, dialah salah satu saudara yang kemarin terluka parah di sini, dia sudah mati atau masih hidup. Tanya pula suara itu. Agaknya dia asran. Nampaknya dia sudah mati, kalau dia sudah mati, lemparlah mayatnya. Buat apa diawasi saja orang itu menurut. Dengan goloknya, dia membabat tali pengikat tubuh mayat, dan dengan yang lain, dia menyambut mayat itu, untuk segera dilemparkan ke samping. Tapi itulah bukan mayat, itulah salah satu musuh yang tertotok. Siawpek, hanya karena tertotok, dia tak dapat bicara, tak dapat bergerak. Karena dia dilemparkan hingga terbanting keras, dia justru jadi putus jiwa HMM. Dua orang budak busuk mengejai, orang bertubuh besar itu. Dengan menggantungkan Sabtu mayat, apakah kamu kira dapat menghalang-halangi kami menyerbu masuk lalu, dengan melindungi diri dengan goloknya, dia bertindak maju. Siawpek memasang metu keluar. Samar-samar ia melihat gerak-geriknya kira-kira 10 orang lebih. Tiba di dalam rumah, orang tadi menyalakan sebuah bambu yang ia bekal dengan begitu, dengan adanya api lilin di dalam, kamar jadi terlebih terang, segala apa-apa nampak semakin nyata. Dari luar terdengar pertanyaan keras dan berat. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Tidak ada, sahut yang baru masuk itu, matanya celingukan. Segera ia melihat sepasang boneka kemala di atas meja abunya Hoan Tiong Beng. Maka ia lalu menambahkan, di atas meja abu ada dua boneka kemala. Mungkin kedua budak itu sudah lari kabur, kamar itu memang telah dirapikan ban liang berempat hingga tak nampak sesuatu bekas yang bisa mendatangkan kecurigaan. Lalu terdengar tindakan beberapa pesang kaki. Maka muncullah di ambang pintu empat orang muda berseragam hitam yang memegang pedang mengiringi seorang yang memakai pakaian kuning seluruhnya, yang mukanya ditutup dengan topeng. Orang itu terus masuk, di belakang si serba kuning ini terlihat orang lain lagi, seorang muda dengan dandanan perlenteh, yang lengan kirinya terbalut kain putih. Dengan metu, tajam, si serba kuning menanya anak muda di belakangnya itu, apakah kau melihat tegas sekali nampak pemuda itu sangat menghormati si serba kuning itu, katanya sambil membungkuk tidak salah dialah orang itu yang di jie siawan mencoba merampas barang titipan pada lau haicu, heto meter si serba kuning mendumal. Mungkinkah dia benar-benar turunan si orang si coh itu yang berhasil menyeberangi jembatan maut Seng Su Kyo itulah hamba tidak tahu, tidaklah berani hamba memastika berkata pemuda yang lengannya dibalut itu. Tian Kiam Kietong dan Pak Tsu Siang Gau adalah orang-orang yang lihai sekali, berkata pula si serba kuning. Sejak mereka melintasi Seng Su Kyo, selama beberapa puluh tahun, tak terdengar beritanya apa benar bocah itu dapat kembali dari Seng Su Kyo? Mungkinkah orang berkata-kata seorang diri, tiada kawannya yang berani campur bicara? Maka ia mengocah pula, yang aneh kenapa mereka itu dapat berhubungan dengan dua orang murid Hoan Tiong Beng mendadak si anak muda Perlenteh berkata, siapa tahu kalau kedua budak itu masih bersembunyi di dalam rumahnya ini mendengar begitu, mendadak orang itu bungkam. Tapi matanya mengawasi tajam kepada kedua boneka Kemala. Lalu ia menghampiri meja. Dia terus mengulur tangannya untuk menjemput boneka itu. Baru tangannya itu mau menyentuh, sekonyong-konyong dia menarik kembali, batal memegangnya. Lalu ia mengawasi ke seluruh ruang. Nona-nona dia berkata nyaring, Nona-nona, sekarang ini kamu sudah terkurung rapat. Jikalau kamu tidak mau keluar untuk menemuiku, jangan kamu sesalkan aku keterlaluan. Jangan kamu menyesal si Opek di kolong meja heran mendengar suara orang itu. Katanya di dalam hati. Suara dia begini luar biasa, mungkin dia berkepandaian tinggi sekali, si serba kuning tidak memperoleh jawaban, dia gusar. Masuk perintahnya. Geledah baik menjawab dua orang berseragam hitam, yang terus bertindak masuk ke dalam. Tapi mereka bagaikan orang yang melempat diri ke lautan besar, begitu masuk, mereka tak terdengar suaranya lagi, tak nampak muncul pula. Budak-budak tolol dan buta berteriak si serba kuning. Kemana kamu pergi, mendadak dia menutup mulutnya, terus dia menoleh kepada si pemuda perlente, lalu, mendadak juga dia lari keluar, dan si anak muda, dia pun turut memutak tubuh untuk lari. Menampak demikian, si yaupek keluar dari tempat sembunyinya, ia berlompat untuk menghadang, dan segera menyerang. Tangan kirinya menyambar si perlente, dan dua jeriji tangan kanannya menotok si serba kuning. Si serba kuning menangkis totokan itu. Si yaupek terkejut. Pikirnya, tenaga dalam dia ini tangguh benarkah obat dius dari dalam boneka kemala itu tak mempan terhadapnya. Sementara itu si pemuda perlente, yang juga menangkis serangan, setelah menangkis itu, terhuyung sendirinya, tubuhnya roboh, barulah menyusul dia. Si serba kuning juga terhuyung dua. Dasar kuat tenaga dalamnya dia dapat bertahan, pikir si yaupek, maka tidak ayah lagi ia lompat maju, akan mengulangi serangannya, barulah kali ini, lawan itu roboh terguling. Ketika itu K.H. Okong juga lompat turun dari atas pengelari, untuk menyerang dua orang yang berseragam hitam. Mereka ini menangkis, akan tetapi mereka roboh seketika, sebab saat itu, pengaruh obat dius sudah bekerja di antara rombongan penyerbu itu. Ban liang muncul ketika dia mendengar suara berisik. Berhasil tanyanya, Semua telah terbekuk sahut si polos. Dialah pemimpinnya, si yaupek, ketanya sambil menunjuk si serba kuning. Dengan beradanya di adisi ini, pasti kawan-kawannya tidak akan berani bertindak sembrono. Ban liang menghampiri si serba kuning, ia hendak menjambak, buat mengangkat tubuh orang itu, tapi mendada ada anak panah bersuara melesat ke arahnya. Awas lociampuai berseru si yaupek memperingatkannya. Anak panah itu melesat ke tangan si jago tua. Dan si jago tua itu menarik tangannya sambil mundur dua tindak, maka anak panah itu namcap di pintu. Padamkan api ban liang berseru. Mari kita bicara dengan mereka itu si yaupek menyahuti, tangannya dikibaskan memadamkan lilin. Ban liang pergi ke belakang pintu, lalu berkata dengan tawar, pemimpin kamu telah kami tawan. Asal kamu masih menggunakan panah gelap, akan aku bunuh dia serta juga semua kawanmu ini dari luar segera terdengar suara yang keras. Kamu juga telah kami kurung, kalau kita sama-sama bertahan, salah satu mesti roboh kamu boleh kurung. Kami tidak takut sahut ban liang. Kami mempunyai persediaan pangan buat beberapa bulan. Boleh kamu coba mengurung buat tiga bulan lamanya, suara nyaring itu terdengar pula. Habis tuan hendak mengatur bagaimana untuk menyelesaikan urusan kita itu. Suara itu nyaring tetapi nadanya lunak. Si kuning ini agaknya sangat berharga, hanya entah dia pemimpin utama atau bukan, si jago tua berbisik. Nanti aku dengar lebih jauh suara mereka, maka ia berkata pula. Pemimpin kamu telah kami bekuk, kamulah kawanan naga tanpa kepala, masih ada mukakah kamu untuk mengadakan pembicaraan? Untuk kamu tinggal satu jalan, letakkan senjata kamu, buat manda diringkus, lalu menantikan keputusan kami. Jangan banyak tingkah, cuan berkata suara nyaring di luar itu. Jikalau kamu keterlaluan, hingga kamu memaksa kami turun tangan, jangan nanti kamu menyesal sesudah terlambat licik orang itu. Dia tak mau menyebut nama si serba kuning sebenarnya orang apa, pemimpin mereka atau bukan. Siau Pek mengawasi keluar. Dan samar-samar ia menampak seorang yang bertubuh tinggi besar sedang berdiri seorang diri sejarah tiga tombak dari pintu. Mungkin kawan-kawan dia itu mengatur diri di kedua sisinya. Dialah orang yang bicara dengan si jago tua. Ban Li yang tertawa dan berkata, Jikalau kau mau main gila denganku, itulah sia-sia belaka. Jikalau aku tidak mau melepaskan dia serba kuning ini, apa yang bisa kamu perbuat? Beranikah kamu lancang turun tangan tanpa menanti jawaban? Ia menambahkan, suara sengaja ditinggikan. Saudara KHO, coba kau kasih rasa sedikit kepada bocah itu jago tua ini cuma main-main, untuk menggertak lawan, akan tetapi KHO Kong berlaku sungguh-sungguh. Ia menghampiri si serba kuning untuk menjambaknya, setelah mana, tanpa mengawasi lagi muka orang, dia menampar dua kali. Si serba kuning itu terkena obat bius, ia juga habis ditotok, walaupun demikian ia sadar, maka itu, gaplokan si anak muda membuatnya merasa sangat nyeri. Kendati demikian, ia tak bisa berbuat apa-apa, ia cuma bisa gusar dan mendongkol, buat membuka suara dia tak mampu di luar terdengar suara yang gusar sekali. Dia rupanya mendengar suara tamparan yang nyaring itu. Maka ia segera berkata dengan bengis, kamu berlaku ganas, cuan awas nanti kami bakar gubuk kamu ini jikalau kamu masih saja berkepala batu, aku akan hajar lagi dia ini, kata si jago tua. Kali ini suara di luar itu bungkam. Maka sepilar di dalam maupun di luar rumah. Siaw Pek sementara itu heran. Orang di luar tadi tak nampak pula, karenanya ia berpikir, mungkin dia tak sudi berbicara lagi, mungkin dia mau turun tangan, maka ia terus berkata pada Ban Liang, rupanya musuh tidak mau berbicara lagi, mungkin dia mau melakukan sesuatu, kita harus waspada tidak salah, berkata Ban Liang. Lekas bawah si serba kuning dan kawan-kawannya ke depan, kita pakai mereka sebagai tameng berkata begitu, jago tua ini memperkeras suaranya, supaya musuh di luar dapat mendengar. Betul berseru K.H.O. Kong. Dan dia gusur si serba kuning ke depan. Di luar, suasana tetap sunyi, tidak ada serbuan, sedangkan tadinya mereka agaknya galak sekali, kesunyian berlangsung menit demi menit. Saudara, bagaimana kalau kita pergi melihat keluar berbisik K.H.O. Kong pada O.E.Y. Eng, kawannya yang diam saja sejak tadi. Jangan sembrono, Ban Liang mewakilkan O.E.Y. Eng menjawab, siapa tahu ji kalau mereka itu tengah mengatur kurungan, lalu apakah kita mau mendam diam saja, tanya si polos. Sekarang gelap petang, kita tunggu datangnya Seng Siang, baru kita lihat, berkata si jago tua. K.H.O. Kong berbicara wajar saja, tapi Ban Liang dengan ada maksudnya, maka suaranya diperkeras. Benarlah, di luar terdengar suara perlahan dari tindakan banyak kaki rupanya suara si jago tua membuat mereka merubah siasat. Waspada Ban Liang memperingatkan. Mungkin mereka mau turun tangan sekarang, lalu S.Y.O. P.E.K. diminta menjaga di kanan dan O.E.Y. Eng di kiri. Di luar, benar-benar orang sudah mulai beke aja, dua orang mendekati pintu. O.E. Eng menarik tangan S.Y.O. P.E.K., untuk memberi isyarat. Maka keduanya bersiap sedia. Ban Liang dan K.H.O. Kong belum tahu ada gerakan musuh di kiri dan kanan, berdua mereka memasang metu ke depan saja. Setelah datang dekat pada pintu, kedua orang di luar itu berhenti bertindak, O.E. Eng menjadi curiga. Inilah sebabnya ia tidak bisa melihat tegas. Maka ia segera berkata nyaring, To'ako, lekas turun tangan bersamaan dengan itu, ia pun menyerang dengan tangan kanannya. S.Y.O. P.E.K. menyerang segera setelah ia mendengar suara kawannya itu. Kedua orang di luar itu tidak menyangka akan diserang, mereka menangkis dengan gugup. Yang di kanan, yang menyambut serangan S.Y.O. P.E.K. tertolak mundur lima tindak, lawan O.E. Eng terhoyung dua tindak, sebab serang si orang S.Y.O. E. tidak sekeras ketuanya. Sungguh manusia tolol tak berguna terdengar dampratan di luar. Lekas pergi dua orang yang terpukul mundur itu agak ketakutan, dengan segera mereka mengundurkan diri, lenyap di dalam kegelapan. S.Y.O. P.E.K. mengenali suara yang ternyata bukan orang yang tadi bicara dengan Ban Liang. Ia heran, kenapa dengan cepat sekali orang sudah menukar pemimpin? Mungkinkah musuh telah mendatangkan bala bantuan? Karenanya ia mengawasi tajam ke arah suara orang itu. Di dalam gelap, hanya tampak sesosok tubuh bergelempang, tapi tak terlihat jelas mukanya. Tau aku melihat apa O.E. Eng berbisik. Aku tidak melihat apa-apa, sahut si anak muda. Aku mengira mungkin mereka itu menggunakan sesuatu guna menutupi tubuh mereka, jikalau tidak salah, Tau aku, musuh telah mendatangkan banyak bala bantuan, O.E. Eng mengutarakan dugaannya. Benar, aku pun menduga demikian, sahut si A.O. P.E.K. pagi akan segera tiba, kata O.E. Eng pula. Setelah terang tanah, Tau aku hendak bertindak bagaimana biarlah Banlo O.C.E.M.P.E. yang mengambil keputusan, sahut si anak muda, kita baik-baik berunding dengan, selagi ia berkata begitu, si A.O. P.E.K. melihat sesosok tubuh bergerak ke atas rumah. Perlahan sekali bergeraknya orang itu. O.E. Eng mengeluarkan sebatang sumbu. Awas, Tau aku katanya perlahan terus ia pergi ke belakang pintu. Di situ, begitu ia mengibaskan tangannya, sumbunya itu menyala mengeluarkan api. Menyusul itu, dua batang anak panah menyambar tangan yang memegang sumbu itu, serangan datangnya dari luar. Dua-dua panah tidak mengenai sasarannya O.E. Eng berlaku sebat. Begitu mengibas dia melemparkan sumbunya keluar, jatuh di tangah sejauh satu tombak lebih, dengan adanya sumbu itu, segala apa tampak nyata di luar itu. Orang yang tadi mendatangi itu, yang merayap mendekam di tanah, tak berkutik. Siaw P.E.K. melihat tajam. Mereka menyamar ia berteriak. Ia melihat hanya kain hitam. Suara si anak muda putus dengan mendadak. Ini disebabkan sebatang panah api menyambar ke arahnya, nancap di tiang pintu. Apinya itu menyala terus. Lekas padamkan ban liang berseru, ia menghuatirkan terbakarnya rumah itu. Ia pun menyaksikan si serba kuning. Apakah dia bukan si pemimpin? Mungkinkah masih ada pemimpin atasnya? Kalau tidak, kenapa musuh menggunakan api? Menurut kaum rimba persilatan, kalau seorang pemimpin tertawan dan dikuasai lawan, kawan-kawannya tidak boleh menggunakan api, sebab itu berarti ancaman bahaya kematian bagi si pemimpin yang tak berdaya di tangan lawan. Andai kata si pemimpin tidak terancam serangan api membuat lawan bertambah gusar. Dengan dilepaskannya panah api itu, teranglah bahwa si serba kuning tidak dihargai sama sekali. Siaupek menghunus pedangnya, ia membabat ke arah api justru itu, menyambar pula dua batang panah api lainnya. Ia menyempok yang satu, yang lainnya ia sambut dan dicekal, kemudian ia lemparkan ke arah tubuh yang mendekam tadi. Setelah itu, si anak muda lompat mundur ke belakang pintu. Bagus K.H.O. Kong memuji ketuanya. Melihat kepandayan to aku, pasti musuh terbuka matanya tapi Ban Liang berkata sungguh-sungguh, si serba kuning bukanlah pemimpin mereka yang utama. Kita salah menawan orang. Lihat saja, mereka tak pedulikan lagi si serba kuning hidup atau mati kita, suara si jago tua terputus. Mendadak sosok tubuh yang mendekam itu bergerak bangun dan lari, dia terkena panah api yang dilemparkan Siaw Pek, rupanya dia takut atau tak tahan, dia kaget dan kabur. Kelihatan benar mereka mendapat bala bantuan, Ban Liang berkata pula, kita mesti merubah siasat. Mari kita bersiap. Siaw Pek pun merasa musuh tak dapat dipandang ringan. Si pemuda perlenteh berkedudukan tinggi, dia kalah dari si serba kuning. Tapi sekarang ternyata, di luar itu ada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada si serba kuning itu. Perubahan lainnya segera menyusul. Hal itu mengherankan Ban Liang semua. Itulah karena musuh di luar itu sirap, malah menjadi sunyi kembali, sampai sekian lama tak terdengar suara apa-apa. Bagaimana ini, Lo Ociampo EOEYeng berbisik kepada si jago tua. Entahlah rupanya musuh di luar liahai sekali. Kita harus waspada, entah bagaimana dengan itu nona-nona kakak beradik OEYeng tanya pula. Ia menghawatirkan dua saudara bercacat itu. Mari kita keluar untuk melihat, berkata KHA Okong, si polos. Barangkali musuh sudah pergi semua, jangan sembrono, Ban Liang menjegah. Jikalau aku tidak keliru menerka, sekarang ini justru musuh sudah mengurung kita berlapis-lapis Jikalau kita lalai, kita bisa mendapat rugi, kalau begitu, Lo Ociampo EOEYeng, tanya KHA Okong apakah kita harus menjaga saja Ban Liang tersenyum. Kita tunggu sampai terang tanah sahutnya. Sebentar kita melihat keadaan, baru kita pikirkan tindakan kita selanjutnya ketika itu angin bertiup-tiup, rumah atap turut tertiup pula. Dengan lewatnya seng waktu di ufuk timur tampak cahaya putih samar-samar dengan perlahan, segala sesuatu di luar terlihat makin jelas dan terang. Siaw Pemengintai. Segalanya terang di luar, rumput hijau, air pengempang bergoyang perlahan. Tak ada bayangan seorang juga. Apakah masih ada musuh? bertanya Ban Liang dari belakang pintu. Tidak, sahut Siaw Pemengintai. Tidak ada pertanda apa-apa, nanti aku lihat berkata KHA Okong sambil bergerak. Ban Liang hendak menjaga, tapi ia terlambat. Anak muda itu lari keluar. Ia memandang ke sekitarnya, tak tampak musuh. Suasana tenang sekali. Lalu ia berpikir, Ban Lo Ciam Pemengintai terlalu teliti, dah bercuriga tanpa alasan. Musuh Toh sudah pergi, karenanya, ia bertindak lebih jauh dari muka rumah. Saudara KHA O, jangan sembrono Ban Liang berteriak, lekas balik jangan khawatir, loo Ciam Pemengintai sahut si anak muda. Musuh sudah pergi semua ia berjalan terus ke belakang rumah, si jago tua khawatir, hingga dia menghela nafas. Saudara KHA O sembrono sekali, aku khawatir, Siaw Pek dan O E Yeng kurang berpengalaman, mereka sama berpikir, walaupun KHA O Kong sembrono tetapi dia bisa melihat, mustahil dia tidak tahu kalau ada musuh oleh karena ini, mereka tidak berpikir seperti si jago tua. Tapi KHA O Kong pergi, sampai lama belum kembali, kedua anak muda saling melirik. Aneh, berbisik Siaw Pek, jangan-jangan benar Satee mendapat selaka, nanti aku lihat berkata O E Yeng sambil bergerak untuk pergi keluar. Tak usah mencegah si jago tua keras. Si pemuda heran, kenapa loo Ciam Pue, musuh sudah memasang perangkap di sekitar rumah ini asal kau keluar, kita bakal kehilangan lagi satu tenaga, walaupun ada gunung golok dan kuali minyak panas, mesti aku lihat saudara KHA O berkata O E Yeng. Ingatlah, tak sabaran dengan urusan kecil dapat menggagalkan rencana besar, si jago tua memperingatkan. Tapi Siaw Pek, sependapat dengan O E Yeng kata dia, siapa bersaudara, mereka mesti mati atau hidup bersama siapa yang tidak jujur, dia dikutuk tian menyesal, loo Ciam Pue aku mesti sias, siakan kebakan hatimu berkata begitu, anak muda ini menghunus pedangnya dan berlompat keluar. Si jago tua menarik nafas. Kalau di luar ada musuh, kau sendiri dapat melayani mereka, katanya. Hanya, Siaw Pek merandek. Hanya apa, loo Ciam Pue menurut apa yang aku duga, saudara KHA O tertawan musuh tanpa dia berkesempatan lagi melakukan perlawanan, menerangkan si jago tua. Dia kena tertangkap hidup-hidup, bagaimana pendapatmu ini, loo Ciam Pue E KHA Okong Sembrono tetapi kadang-kadang diateliti, berkata si jago tua, dia tak akan pergi terlalu jauh dari sekitar rumah ini, dan kalau dia bertempur dengan musuh pasti kita mendengar suara bentrokan senjatanya. Atau kalau tidak dengar suara senjata beradu, pasti terdengar juga terlak teriakannya, Siaw Pek mengangguk, loo Ciam Pue E benar juga, katanya. Musuh banyak, kita sedikit. Buat dapat kemenangan, kita harus sabar, berkata pula si jago tua begini dalam pertempuran kita ini habis bagaimana, loo Ciam Pue E O E Y E NG tanya. Kita lihat kelebihan kita untuk menghadapi kekurangan lawan, maukah loo Ciam Pue E menjelaskan lebih jauh di samping jumlahnya yang besar, musuh sudah mengatur perangkap di sekitar rumah kira ini, asal kita keluar, berarti kita menyerahkan diri masuk ke dalam perangkapnya itu. Sekarang ini kita menanti saja serangan mereka jika lo mereka tidak menyebut, apakah kita harus menanti terus, biarpun sampai satu tahun O E Y E NG menegaskan. Menurut terkaanku, musuh tak akan lewat kau hari ini. Kalau mereka tidak menyerbu di waktu sore, pasti sebentar malam. Mungkin secara besar-besaran, mendadak si orang tua itu memperlahan suaranya. Nampaknya si serba kuning ini, benar orang penting dari rombongan itu. Mereka tidak berani meneruskan melepas api membakar kita, tentu inilah sebabnya. Yang dicurigai mereka tentulah kenapa enam orangnya yang menyerbu dapat kita tawan dengan mudah. Pasti mereka menduga rumah kita ini rumah perangkap karena mana mereka tidak berani lancang menyerbunya. Kembali si jago tua berpikir, maka ia berhenti sebentar, baru ia melanjutkan. Dan hanya orang yang mengepalai rombongan itu sekarang ini teranglah orang yang lihai, yang sabar luar biasa, maka juga dia dapat mengatur perangkap di luar, tak mau dia semi barang menyerbu, oe yang menghela nafas, ia berduka. Kalau kita sampai makrib, bukankah sekalipun ada seratus saudara KHO juga akan keburu dibinasakan semuanya, katanya, Mas Gul. Pikiranmu beda daripada pikiran kau, saudara kecil, berkata Ban Liang, tetap sabar. Benar mereka telah menawan saudara KHO, tetapi kita pun telah membekuk orangnya dan si serba kuning ini orang penting dari mereka itu. Mungkin dia bukan kepalanya tapi dia toh salah satu orang pentingnya mana mereka berani mereka menurunkan tangan jahat atas diri saudara KHO, Ban Liang melihat keluar rumah. Dengan perlahan ia menambahkan, Aku masih memikirkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin rombongan musuh kita ini ialah rombongan yang disebut Suketaisu, mungkin di alasi pengacau di belakang tirai kaum Kang O, Siao Pek terperanjat. Segera dia ingat sesuatu. Maka dia bangkit, terus dia menggusur si serba kuning ke muka pintu, segera dia meloloskan topeng orang itu. Enam metu dari si anak muda dan Ban Liang segera diarahkan ke muka si serba kuning itu, semua merasa heran, hingga mereka menatap terus, itulah sebuah wajah yang cantik sebagai wajah seorang wanita, alisnya lentik, matanya jeli, kulit mukanya halus dan dadu. Mukanya pun berbau pupur, bukan seperti muka pria, kata Oeyeng wajah Ban Liang nampak sungguh-sungguh. Kata dia perlahan. Mungkin itu rencana besar dari beberapa puluh tahun, sekarang ini mulai meletus dan kitalah yang pertama kali menemuinya, Lo Ochiam Poe, kata-kata Lo Ochiam Poe kurang jelas, berkata Oeyeng. Selama beberapa puluh tahun aku tinggal menyendiri di dalam lembah yang sunyi sambil mempelajari ilmu Mgoku Yeso Hun Chiu, kesabaranku bertambah, demikian juga pengalamanku, berkata siorang tua, setiap kali aku memikir sesuatu hal, dapat aku memikirkannya dengan tenang dan merdeka, demikian kali ini, aku telah memikirkan sesuatu, apakah itu, Lo Ochiam Poe coba kau terka, berapa usianya si serba kuning ini jikalau dia benar seorang wanita, mengingat tenaga dalamnya yang mahir, dia paling sedikit di atas tiga puluhan, sekarang coba kau gunakan pedang menyontek bajunya itu, jikalau dia benar seorang wanita, pasti kita akan menemukan sesuatu, Oeyeng heran, hatinya jadi tertarik, tanpa ayah lagi, dengan ujung pedangnya ia menyontek baju orang tawanannya itu, maka terbukalah baju orang itu, hingga terlihatlah dua buah susunya, Ban Liang menghibas tangannya, akan lekas-lekas menutup rapat baju itu, kemudian ia menghela nafas, orang ini mungkinkah dia, katanya, siapakah dia Lo Ochiam Poe tanya Oeyeng, Ban Liang hendak menjawab ketika dia melihat siapuk tengah mengawasi mendorong kepada si serba kuning itu, ia membatalkan niatnya, bahkan ia menoleh kepada Oeyeng, si anak muda mengawasi ketuanya ia heran, ketua itu nampaknya tengah berpikir keras, saudara, apakah kau kenal wanita ini? Ban Liang bertanya perlahan, siapuk bagaikan tersadar, dia menghela nafas, aku sendiri mengenal baik padanya, sahutnya, ragu-ragu, kau berpengetahuan luas, Lo Ochiam Poe, apakah kau kenal kepadanya tidak? sahut Ban Liang, rasanya aku pernah lihat dia entah di mana, kata si Yaupek, kita pikir saja perlahan-lahan, kata si jago tua, kita mempunyai cukup waktu, akan mengingat-ingat, sekarang ini aku ragu-ragu, rasanya aku pernah menemui dia, rasanya tidak, toh rasanya pasti aku mengenalnya baik sekali, kata pula si anak muda ah dasar benak hatiku, rasanya dia telah ada lukisannya kenyataan apakah itu, saudara kecil kenyataan bahwa di dalam dunia ini ada seorang seperti dia, kalau begitu saudara, coba kau ingat baik-baik, adakah seorang di antara keluarga Pekhobun kamu yang mirip dengan wanita ini? tidak, aku telah mengingat-ingat tetapi aku tidak ingat kepadanya, aneh Oe Ye Eng turut bicara, kau tidak ingat dia, kau belum pernah melihatnya, tapi kenapa kau rasanya mengenalnya dan dia terlukis dalam benak hatimu inilah yang membuatku bingung, kembali si anak muda menatap si serba kuning itu, loo ciam poe, bagaimanakah ini Oe Ye Eng berbisik pada ban liang? jago tua itu menggeleng kepala, ya, aneh kalau begini kita harus menanti kembalinya nona hoan, Oe Ye Eng menghela nafas, benar-benar dunia keng o waneh katanya, dan ban liang berpikir keras, banyak pengalamanku tetapi yang seperti ini, inilah yang pertama kali, katanya, kedua orang berbicara dengan sangat perlahan, siau pek seperti mendengarnya, sebab dia lagi berpikir keras sekali, pikirnya itu lagi terbenam, justru itulah mereka mendengar satu suara nyaring, aku hendak bicara dengan kamu, cuon-cuon suara itu keras bagaikan guntur, semua orang lalu menoleh, maka di depan pintu terlihatlah seorang bertubuh besar dengan warna pakaian hitam seluruhnya, dia bertangan kosong pula jarak antara pintu dan di akhir-akhir dua tombak lebih, habis berkata begitu, dia diam menanti, ada pengajaran apakah dari kau, cuon ban liang bertanya, aku mendapat tugas berbicara dengan kamu tuan-tuan, ia mengangkat tangannya dan menggoyang-goyangkannya, tuan-tuan lihat, aku tidak membekal senjata, ban liang tertawa dingin, bawa senjata atau tidak, sama saja kata jago tua ini, asal kau berani main gila jangan nanti kau sesalkan aku seorang tua, paling dahulu aku akan habiskan jiwa orang berpakaian kuning ini.